Intro Lapor kita kali ini namanya adalah Nia Nia ini curiga suaminya punya selingkuhan setelah dia menemukan bukti sebuah pakaian dalam wanita di kamar mereka dan dia yakin bahwa pakaian dalam itu bukan milik dia jadi dia bingung itu milik siapa memang di rumah tempat tinggal mereka itu ada kos-kosan wanita kos-kosan putri jadi bisa saja sih pakaian itu milik salah seorang yang ngekos di sana tapi kok bisa nyasar ke kamarnya nah kecurigaan berikutnya dia itu juga sering mendapatkan teror akhir-akhir ini di rumahnya nah memang selama sebulan terakhir ini Nia ini memang lebih sering tidak tinggal di rumahnya dia lebih sering nginap di rumah ibunya untuk mengurus adiknya yang sakit namun sakitnya dianggap sakit yang tidak wajar nah hari itu kita langsung janjian sama Nia ketemu di rumah ibunya Nia ini rumahnya tapi ya sesampainya di depan rumahnya ibunya Nia kita melihat ada pecahan building di sini mungkin di rumahnya ada yang pecah terus dibuangnya di sini kali ya tapi pecah? 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 dimana masa pecah? kalau pecah buangnya di sini ini cuma sepihannya gitu mas nggak bawa-bawa bangkeh di ikus mas bukan ya bukan bangkeh di ikus ini bau banget tau kelinci itu kok kelinci itu? itu kelinci itu kok lu lihat-lu lihat dari dekat oh iya kelinci siapa coba yang naruh pecahan kaca di depan rumah ibunya Nia dan yang lebih aneh lagi kok ada kelinci warna hitam mati di depan rumahnya kalau bangkeh tikus masih wajar ya ini kelinci Mbak Nia udah datang Mbak Nia mau tanya pecahan building itu emang suka emang ada yang pecah apa gimana? itu emang aku sering dapet teror kayak gitu sih mas nah sama itu? loh itu kenapa ada bangkeh tikus? bukan tikus itu bangkeh kelinci iya itu kelinci kamu biasa suka ada teror-teror kayak gitu? biasa mas ada yang leror aku kayak gini tapi biasanya di rumah aku nggak pernah sampai kesini oh ini sebenernya bukan rumah Mbak? ini rumah ibu aku mas oh rumah ibunya Mbak? iya aku lagi ngerawat adik aku oh ngerawat adik kamu? oh gitu oh iya 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 Nia mulai bercerita yang dia kata tentang apa yang dia alami akhir-akhir ini jadi ini rumah-rumah ibu kamu Mbak Nia terus kamu tuh ajak kita ketemuan di sini kenapa kamu nggak di rumah kamu aja aku di sini itu udah tiga hari Mas aku jagain adik-adik aku adik aku tuh sakit aku sakit Sakit. Gue juga kurang tahu sih, Mbak. Dia udah dibawa ke dokter, tapi dokter bilang dia sehat-sehat aja. Dibawa ke dokter, tapi kata dokter sehat. Ya, nggak sakit dong? Iya. Iya. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Dan dia tuh tetapannya kosong, Mas. Dan dia ngapain ke atas. Terus aku takut, yuk kenapa-napa. Itu udah dari berapa lama, Mbak? Udah sebulan, Mbak. Tiba-tiba aja adik kamu itu. Tiba-tiba sakitnya nggak wajar, Mas. Sakitnya nggak wajar. Sakitnya nggak wajar? Iya, Mbak. Yang dibuat orang itu, Mas. Oh, sakitnya dibuat orang? Iya. Oke, tapi kan begini. Di email kita kan, kamu ngelaporin bukan soal teror, ya? Ngelaporinnya katanya kamu curiga sama suami. Kamu karena ada bukti. Bukti apa, nih? Iya. Aku ngeliat di kamar aku tuh ada daleman wanita yang emang itu bukan punya aku. Ya, Mbak, mungkin itu anak-anak kos. Gaudri salah. Tunggu susur, anak-anak kos, maksudnya gimana anak-anak kos? Itu kan di rumah aku kan ada kos-kosan. Oh, tunggu, jadi kamu tinggal di rumah kamu sama suami kamu, tapi rumah kamu dipakai kos-kosan. Iya. Kos-kosannya cewek. Iya, kos-kosan cewek. Ya mungkin aja tuh daleman punya salah satu... Anak kos di sana. Terus kalau kamu nginep di sini tiga hari, urus adik kamu di rumah, berarti suami kamu sama anak-anak kos itu cewek-cewek? Iya, dia kan ke kantor, Mas. Iya, kalau malam. Kan ada sahabat aku yang jagain yang mata-matain dia. Sahabat kamu kos di sana juga, perempuan. Iya. Cantik. Iya. Tapi kamu percaya sama sahabat kamu? Iya, aku percaya sama sis. Maksudnya kamu sahabatnya. Oh iya, enggak. Maksudnya cuman kalau bukan pikirannya udah ke depan. Oke, bisa lihat adik kamu. Penasaran sih, sahabatnya apa, gimana sih? Kita masuk ke kamar adiknya dan disitu kita melihat ibunya bersama adiknya yang terbaring, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak. Dan kita melihat kondisinya sangat memprihatin. Ini adiknya yang sakit. Namanya siapa, bu? Rika. 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 Udah lama gak sungguh-sungguh. Aku gak tinggal gak dikir. Tuh. Matanya terus menatap ke atas, kayak ada yang dilihat. Dan bibirnya bergerak seakan-akan yang mau bicara tapi tidak bisa. Dan matanya meneteskan air mata yang menyiratkan kesedihan yang begitu. Mendalam. Badannya juga kaku gitu aja? Iya, semua badannya kaku. Maaf. Badannya juga kaku, mas. Tuh, tuh, tuh. Dia keenangan tuh. Kamu kaku gini, bu? Iya, gak bisa melukis itu. Kok gak bisa lukis itu dia? Tiba-tiba, di depan rumah terdengar suara. Suara apa sih? Hah? Ada batu yang dibungkus kertas. Dan kertas itu tulisannya adalah... Kamu tidak akan tinggalkan mas Regi. Berarti ini ada yang lempar dong? Pasti dekat sini. Kita keluar maksud kita cari orang yang lempar itu. Dan kita melihat seorang bapak-bapak atau mas-mas di ujung sana sedang berjalan. Kita kejar. Mas! Mas, yang lempar itu ya? Enggak. Mas, lempar ini ya, mas. Lempar batu yang sama tulisannya ini. Bener bukan, mas? Bukan. Ada orang yang disorong lari. Apa? Ada orang yang? Lari ke sana? Iya. Ke sana larinya. Pake apa, Pak? Baju hitam. Baju hitam lari? Iya. Jadi siapa cowok yang baju hitam itu? Lalu kita putuskan untuk mengajak Mia ke kantor suaminya. Ini yang laku ini siapa ya? Pergi dulu ya, Bu. Tapi nanti aku mau ke pengajian. Oh, Ibu ada pengajian. Jadi nanti Rika yang jaga? Gak apa-apa, nanti dikunci aja, Bu. Hancur, Nih. Sudah jari biasa. Yaudah, ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Sekarang kita ke kantor kamu aja ya. Bentar. Kantor. Serai. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba suaminya Nia nelepon. Halo, Assalamualaikum. Belum kemisalan. Iya. Sayang. Iya. Aku pagi ini gak pulang. Gak tau deh, Mas. Kok mas nanyainya kayak gitu ya? Iya, soalnya aku udah di kantor. Kampulang-kampulnya, sayang. Iya, Mas. Aku lagi di rumah Ibu. Oh, gitu. Iya, jaga Rika. Belum bisa turunmu kamu. Tapi kamu bener kan pagi ini jampulang ke rumah? Ya, aku gak tau, Mas. Kok mas nanyainya kayak gitu sih? Jangan lupa, aku nanya aja. Mas, jangan lupa makan ya. Iya, sayang. Tapi tuh, Assalamualaikum. Suami kamu udah nanya pulang ke rumah pagi ini apa enggak? Emang lo tiga hari ini udah gak pulang ke rumah gitu? Terus selama ini gak pulang ke rumah dulu, Mas. Iya, aku jagain Rika karena kan minta kondisinya kayak gitu. Ibu juga kan gak bisa sepenuhnya jagain Rika. Terus, suami kamu ngapain nanya? Kamu pagi ini pulang ke rumah atau enggak gitu? Ya, aku juga gak tau, Mas. Itu yang bikin aku curiga karena tadi dia ngomong kayak gitu. Gak lama kemudian, tiba-tiba teleponnya berbunyi lagi. Dan itu telepon dari... Tamara. Siapa itu? Ini sahabat aku, Mas. Sahabat kamu yang? Yang aku suruh mata-matain dia. Oh, yang gak kos di tempat kamu juga. Oh, sahabat kamu yang gak kos di tempat kamu. Coba angkat, pikir, pikir. Halo. Halo. Iya, kenapa? Iya, lo pulang kan? Eh, kayaknya sih gak tau juga ya. Kenapa ya, Mas? Enggak, asalnya aku belum pulang ke rumah. Rumahnya masih yang kunci. Rumahnya masih di kunci ya? Aku lagi di rumah ibu aku sih. Tapi kamu gak pulang ke rumah? Apa tadi ini, Pak? Iya, aku gak tau juga, Kak. Kamu bisa bersamaan, ya? Sahabatnya ini yang kos di rumahnya, Nia. Telepon juga dengan pertanyaan yang sama. Tapi sebentar, Mas. Aku mau ke rumah aku dulu. Ada yang mau aku ambil pakaian-pakaian aku. Oh, maksudnya pulang ke rumah? Iya. Ke rumah kamu yang rumah kamu. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Nia bilang, Mas, bisa mampir ke rumahku sebentar gak? Katanya dia harus ngambil barang. Emang sejala selewat? Iya, cuma 15 menit nyampe, kok. Oh, jadi rumah kamu sama rumah ibu kamu cuma 15 menit? Sampainya di rumah, Nia. Loh, loh. Panturnya aku buka, ya? Iya, temen kamu, sahabat kamu yang kata gak kos di sini. Nanti kan tamara kan bilang, dia mau pergi. Dan sampai aku juga udah di kantor. Kalau anak kos yang lain? Anak kos yang lain jam segini itu biasanya udah pada pergi, Mas. Dengar kerja. Nah, bentar ya, Mas, ya? Aku mau cek dulu. Terus kalian mau bawa barang-barang aku. Begitu? Kita malah ikut gak? Gak usah. Banti aku aja dulu. Oh, gitu? Ya udah. Loh, maksudnya mau ikut juga? Iya, iya, gak penasaran aja. Tapi ini motor siapa? Ini motor suami aku, Mas. Motor suami kamu? Iya, kok gak ngerti lagi. Dia bilang dia udah berangkat ke kantor loh. Berarti suami kamu ada di dalam dong. Di dalam rumah, dia melihat ada sepatu suaminya, kos kakinya berserakan di ruang tamu. Tapi tercecet. Mas! Ya! Makanya kamu bawa-bawa kamera? Kamu bilang kamu tadi udah berangkat ke kantor. Ya, aku baru mau berangkat kok. Ya, lagian kamu kenapa ke sini? Aku mau ambil baju, Mas. Di tempat ibu juga kan ada. Emang kenapa aku mau balik pulang ke rumah sendiri? Lagian kan kamu kenapa pulang pagi? Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar bunyi. Suaminya menarik Nia ke teras rumah. Gak tau emang Nia gak boleh masuk ke kamarnya. Atau memang dia kesel gara-gara ada kamera dan tim berada di rumahnya rame-rame. Kenapa aku mau balik kamu anak? Kamu ngapain? Gak ngapain kamu bawa-bawa kamera? Aku bilang ini semua sebelum temen aku. Temen-temen. Kamu gak bisa menjaga prevensi keluar dari kita. Kamu kenapa sih akhir-akhirnya berubah kayak gini kan? Berubah? Kamu bilang dulu kan? Atau mungkin kan aku jagain adik aku? Ya itu salah satunya. Salah satunya itu aku lakukan. Kenapa adik aku tuh sakit? Tapi kamu ini punya suami. Kamu ngurusin aku dong. Ngapain sih gak ada sopan-sopannya sama gue? Disini ada gue loh. Ini sih mbak. Itu gak kemana sih? Jam segini tumben baru berangkat kerja. Biasanya jam segini baru pulang kerja. Udah agen kamu ngapain sih ngurusin orang? Udah-udah sana kamu pergi. Ini sedia cuma nanya doang. Cuma nanya doang. Udah-udah kamu pergi. Kamu makan uang seluruh mbak. Disini juga saya bayar. Udah-udah sama-sama. Lagi kamu ngapain sih ngurusin orang? Kan kamu lagi ada masalah sama aku. Yaudah sih aku kan cuma nanya doang. Dia juga gak sopan tadi. Main lewat-lewat aja. Tapi sama kamu marah-marah gitu juga jadi gak enak. Apalagi? Tidak mas. Udah jangan marah-marah kayak gitu. Apa sih udah salah-salah? Eh mas. Lagi ya. Lagi. Ini mau ngapain sih. Tapi kamu telepon aku. Katanya gak pulang kesini. Iya ini aku kan pulang sebentar. Terus mau siap-siap. Mandi dulu disini. Terus baru mau pergi lagi. Gimana suami aku? Yang sama ini kamu liat. Itu si April-April itu ganjen gak sih sama dia? Aku sih liatnya biasa aja. Kalau misalnya disini dia gak ada pendekatan sama siapa-siapa. Tapi cuma kalau apri itu. Ini dia gak apri. Itu disana suami kan? Nah sisir. Ih gak serius. Tapi kok ini ada kayak gini ngapain ya? Enggak. Ini semua teman-teman aku. Teman-teman aku? Iya. Yaudah deh aku mau ke warung depan dulu ya. Yaudah kamu hati-hati ya. Iya kamu juga sih. Loh kok pintunya? Ini kenapa pintunya? Perasaan tadi suaminya? Putut pintu ya? Tunggu sini. Ini celana siapa ya? Belum gani ya mungkin awal dulu. Aku gak pilih celana kayak gini mbak. Di dalam kamar tersebut suasananya berantakan. Sampai kita juga melihat ada celana pendek di lantai. Yaudah mas. Aku mau meres dari seminggu dulu aja mas. Tunggu di luar aja nih mbak. Oh iya oke oke oke. Sekalian aku mau ngambil bagi belakang aku. Iya iya oke. Kita tunggu di luar ya. Iya iya. Tunggu di luar aja mbak. Saya melihat banyak anehan yang kita lihat barusan. Udah mbak. Yaudah di depin aja sama anak-anak. Tadi kata anak tim suaminya masih di depan ya? Yaudah kita langsung masuk mobil aja. Oke sekarang kata tim kita dia suami kamu lagi di warung depan ya. Dia masih di warung depan. Intinya suami kamu tuh kerja kantoran apa enggak? Iya kan orang mas. Iya sekarang ibaran ini jam kantor ngapain dia nokrong di warung coba. Itu kan cewek yang tadi di kos-kosan lorik. Iya sih itu si Apil. Oh yang tadi judis banget sama lo. Iya itu Apil. Loh kok dia berhenti di? Loh apa jangan-jangan? Suami kamu di warung itu nungguin. Si yang cewek tadi itu berarti bener bukan aku selama ini. Eh tapi enggak dia perer gitu. Enggak dia lewat doang lewat. Enggak enggak enggak. Enggak 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 enggak. Eh suami kamu keluar semua keluar. Ikutin ikutin. Wang wang ikutin Wang. Wang wang ikutin. Lalu sekarang ini dia malah kita ikutin. Langsung ke dalam perumahan ya ngapain ya? Kita ikutin suaminya. Dan ternyata suaminya pergi ke sebuah. Dia kok berhenti di taman gini sih? Ngapain ngapain di taman? Cuh dia bukan helm. Biar sih berhenti deh. Loh dia nengok ke kanan. Coba lihat di kamera dari sini gue gak kelihatan. Ada apa sih? Hah cewek? Makasih? Loh cewek. Loh itu bukannya bajunya sama kayak yang... Yang tadi loh. Yang tadi. Cipi-cipi. Itu? Nah. Itu apa? Itu apa ya mas? Ini luarin apa tuh dari kantong itu tuh? Duit? Suaminya luarin sih kepok uang ke April. Itu tebel loh saya lihat dari jauh. Itu buat apa? Kalau bayar kos kan harusnya kan dia yang bayar kos ya? Tapi tuh uangnya dari suami kamu malah. Langsung. Ini ya emosi dia turun. Terus kamu nunggu aku lagi. Terus kamu ngintain aku lagi. Begitu. Terus nih kalau kasih duit ke dia gitu. Lihatnya. Nih. Terus kamu ngapain sih lu coba? Eh. Eh. Banyak banget loh. Bentar. Gue tuh mau nanya ya. Kamu tuh sebenarnya kerja apa sih? Pergi malam pulang pagi terus bawa uang gitu loh. Kamu tuh genjong-genjongan gak bener ya? Hei. Apa kejar ya mulut kamu? Kok kamu jadi belanian sih? Bukan ngebelain. Kamu tuh dijaga mulutnya. Terus kamu ngapain berduaan sih? Aku tuh ada bisnis sama dia. Makanya dikasih uang itu ke dia. Aku gak pernah cerita sama aku. Kamu ada bisnis sama dia. Alah. Udahlah. Kamu gak usah kepoin aku lah. Ya wajar lah istri ngepoin suaminya lah. Iya. Oh loh. Iya. Jangan. Dia sengaja ngepost di tempat kita. Kalian itu udah pacaran bertahun-tahun. Bisa jati. Bentar, bentar, bentar. Jangan juga nuduh. Loh. Saya ini sama dia lagi ada bisnis. Tadi kok waktu lu keluar dari rumah juga lu pura-pura biasa-biasa aja. Nisi. Kayak gak ada apa-apa. Tengah lu udah bisnis. Aku bakal keluar komba dari kawasan. Kamu ngapain keluar dari kawasan. Kamu ngapain sih belain dia terus? Juga ngebelain. Ngebelain aku tau gak? Tadi kamu bukan yang ikutin sama saya mau belanja. Iya tapi aku ada keperluan kesini. Sebenarnya aku tadi ngikutin kamu dari belakang. Kamu ngikutin dari tadi? Saya ngikutin dari tadi. Ngikutin dia dari belakang. Ternyata ini ada apa nih? Rame-rame kayak gini nih. Ada masalah apa ini? Kamu pasti ngurus-urusin dia. Segelakannya ini terus siapa? Iya bukan urusan lo. Kan dia cuma nanggap. Kan dia ngakos dia. Aku tuh nanya doang sama dia. Kamu tuh kenapa sih mas marah-marah terus? Aku tuh cuma nanya aja sama dia kok. Ya itu bukan urusan kamu. Ini kan istrinya mas. 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 Ini kan. Ayo dibawa pergi. Dan Nia pun masih marah sama suamu. Tengah deh. Gue udah pusing punya istrinya ya lo. Ayo kita ikutin, cepetan, cepetan, cepetan. Eh, tim, tim, satu ikutin. Tim ikutin, satu, cepetan, ikutin. Pakai motor, lo pakai motor. Suami apa sih? Iya, tunggu, tunggu. Iya, iya, kita ikutin aja. Dia muter balik, dia muter balik. Iya, iya, iya. Kita pasti ikutin. Jangan sampai lepas ya, Bang. Siapa? Terus ibu aku, Mas. Ibu, kamu kenapa? Kita ikutin suaminya. Namun tiba-tiba telepon Nia berdering. Halo, Assalamualaikum Ibu. Selamat walaikum? Iya. 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 Buka-buka. Buka-buka polong kamu, Kak. Kenapa? 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 Kamu cuma pulang-pulang lagi. Benar-benar. Iya. Benar. Dan dari telepon kita dengar suaranya benar-benar bikin kita panik. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Masa Rika. Iya. Rika kenapa, Bu? Ibu, Ibu Rika kenapa, Bu? Ibu Rika kenapa? Iya, buang dulu ya, anak-Ibu. Ibu, 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 Ibu. Iya. Gak, 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 Ibu, Ibu. Iya, udah, kita pulang aja, pulang, pulang. Uang, balik rumahnya. Uang, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Uang, iya, iya, iya. Kenapa sih? Kayak panik banget. Bu. Sampainya di rumah Nia kita disambut oleh ibu nih Ibunya jerit-jerit nangis-nangis sambil bilang Rika, Rika, Rika Langsung masuk ke kamar Rika Sampainya di kamar Rika kita melihat Ibu tadi pergi kemana? Pengajian tadi Tapi dikunci, rumah dikunci Ya, kunci ibu gawa Tunggu, tunggu, ibu tadi pulang jam berapa tadi? Baru ini? Baru ini Terus makanya ibu tadi telepon Nia Ya Tuh, begitu masuk, udah gak ada Aduh Aduh Aduh, kita cari ibu keluar Cari-cari ibu Ini aneh, kan katanya Dia gak bisa jalan, badannya kaku Tadi saya pegang tangannya juga kayak kaku banget Kok bisa hilang? Dan ibunya bilang tadi dia pergi ke pengajian Tintunya dikunci Ini misteri sih buat saya Kok hilang? Kita keluar rumah, kita tanya sama tetangga sekitar Permisi pak Pak, maaf pak, bapak lihat anak ibu ini gak Rika keluar sini pak, lewat sini gitu? Tadi anak semuanya dateng Apa? Dia pergi pak, keluar jalan kaki gitu Jalan kaki Sehat jalan Sehat pak Dia pakai baju, apa pak? Ijau garis-garis kan ya? Iya Garis-garis ijau putih bukan? Baju hitam Hah? Baju hitam lengan panjang Baju hitam? Lengan panjang Lengan panjang Bukan hijau garis-garis pak Bukan, bukan Baju hitam lengan panjang Cowoknya baju apa pak? Baju biru Cowoknya baju biru Ayo kita tanya lagi Makasih pak ya Ya mari pak, maaf ganggu pak Eh, atau kamu telepon Telepon, telepon Telepon suami kamu deh Coba-coba speaker, speaker Aduh kita ke mobil dulu Ayo cari-cari sebelah sana Yaudah jalan Halo mas Mas Ya halo sayang Iya mas, Rika hilang mas Rika hilang Aku juga gak tau Dia hilang mas Tuh kamu sekarang dimana? Aku di rumah ibu mas Coba kamu cari Aku udah cari Gak ada mas Terus Yang tak keluar komplek Yang tidak komplek Sekarang keluar Keluar komplek Mungkin keluar komplek Cepetan yuk Yaudah, ini posat pahamnya bu ya Pasti cuman ases Cuman keluar dari sini aja Yaudah, kita turun dulu Tentang Maaf pak Anak saya Rika gak liat Lihat tadi anak ibu Rika Keluar komplek ini gak pak Sama cowok baju biru Ada saya Pake bajunya Panjang Gak liat Gak liat pak Gak liat Gak liat Gak liat ya Oh Iya Yaudah Yaudah Cari sana lagi Tapi yakin gak keluar sini pak ya Gak keluar Yaudah kita coba cari petunjuk di rumah lagi deh Cari petunjuk di rumah lagi deh Kita balik lagi ke rumah nih ya Siapa tau kita menemukan bukti-bukti lain atau mungkin petunjuk Sesampainya di rumah Kenapa? Mas Ini pintunya kebuka mas Terus kita pergi Tidak ingin kebuka Emang? Gue sih gak ingat emang Lo gak ingat? Tadi kita ninggalin rumah buru-buru ya Tunggu tadi anak-anak ada yang menutup pintu gak? Gak ada Gak ada Kita melihat pintu pagar yang tadinya dalam keadaan terbuka Tadi kita panik tuh lari keluar Pintu pagar semua kebuka Pintu dalam juga kebuka Tapi kok ketutup? Ada yang aneh nih Nah ini juga ketutup pintunya tadi Tadi kebuka Tadi ibu keluar Pintu dalam juga ketutup Dan saat kita masuk dan kita masuk ke kamarnya Rika adiknya Nia Wah ini yang bikin kita kaget Hah? Hah? Lui 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 думай Tί Oh iya, oh iya bajunya. Tadi bajunya hijau ya? Oke sebentar, sebentar, sebentar. Rika? Masih kaku tuh, gimana bisa jalan sendiri. Kok bisa nanti baju? Rika! Dia nangis, dia nangis lagi. Ya udah gini aja deh Ibu, kamu jagain adik kamu aja di sini. Ibu kita pamit, kita udahin dulu aja, besok kita lanjut lagi. Ya, kita pamit dulu deh. Saya nanti sampe, saya tanya juga sama temen saya yang ngerti begini-begini Ibu. Nanti saya cari tau ini apa. Tolong nanti rekaman kameranya transfer ke handphone gue. Lalu gue nanti mau nanya ke Mbah Mijan nanti kayak gini ada. Ini apa? Ya udah Ibu, maaf, pamit dulu Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu. Lalu kita pergi dari rumah tersebut dan saat kita mau keluar komplek, persis di depan komplek rumah ibunya Nia, kita melihat. Itu bukan suaminya? Suaminya Nia itu? Loh, 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 loh. Kok keluar dari warung itu? Loh, dia kok? Eh, pergi lu, wang, wang. Sebentar, mas, mas. Loh, lo liat gak tadi, wang? Itu suaminya kan? Mas bagi lu tadi, wang. Hah? Kok bisa ada suaminya Nia di situ? Padahal dia tadi kan bilangnya terkantor. Ngapain ada di depan komplek ibunya Nia? Ikutin, wang, 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 wang. Ya, ya itu, ya motornya. Itu belok kanan. Kiri tuh kiri lagi. Itu belok kanan. Itu belok kanan. Motornya yang mana sih? Ya, hilang. Kita ikutin, tapi kita kehilangan jejak. Kita udah sampai lagi rumah Nia. Saya masih perasaan keadaan adiknya Nia itu gimana ya? Sesampainya di depan rumah ibu Nia, tiba-tiba kita melihat dua orang laki-laki. Loh, lo liat deh. Eh, stop, stop, stop. Loh liat. Hah? Kok apa? Eh, eh, eh. Coba coba. Eh, eh, eh. Coba coba. Wih, 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 wih. Eh, mau maaf. Eh, mau maaf. Eh, mau maaf. Turun, lo turun. 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 Turun, lo mau maaf. Lo ngapain tadi di rumah di situ? Gue mau maaf. Eh, tadi yang sadu ngejar nggak di situ? Ini apa? Bapak Anduk. Oke, Nia, Nia. Tadi di depan rumah lo ada dia nih. Lagi. Kamu ngapain? Siapa yang nyuruh kamu, ah? Eh, kamu mau ngapain? Kamu siapa sih? Enggak. 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 Boong loh, tadi gue liat kok. Lu ambil, lu ambil. Itu apa tulisannya? Kamu tidak akan bahagia, tinggalkan Mas Regi. Mas siapa yang nyuruh mas kayak gini? Siapa? Siapa orangnya? Gue gak mau nyebut orangnya, Pak. Ya kenapa gak mau nyebut? Lo udah ketangkep sama kita di sini. Gue cuma minta, jangan proses gue, tapi gue kasih tau rumahnya. Iya, ikut, ikut ke mobil. Don, don, bawa, don. Saya penasaran, oke. Kalau lo gak mau kasih tau di mana rumahnya, di mana rumah orang yang nyuruh lo, gue laporin lo ke polisi. Akhirnya dia mau ikut mobil kita. Di sini, udah diam aja lo. Di mana, tempatnya di mana? Ini, ini depan, kiri. Ini masuk komplek nih. Ini komplek rumah saya. Ini aku yakin banget, ini apa aku. Coba siapa tau aja. Ini kiri. Temu kita, tangga kamu kali? Ini mana, ini kiri? Iya, ini kiri. Ini sebelah kanan, agar hitam. Loh, lo yang bener-bener gak tuh? Ini rumah aku. Yang nyuruh lo di sini tinggalnya? Iya, ini rumahnya yang nyuruh gue. Gue sekalian mau minta duit juga nanti sama Dil. Stop, stop, bang. Nah, ini rumah lo gimana sih? Rumah aku. Tiba-tiba dia nunjuk rumahnya Nia, ini rumahnya orang yang nyuruh saya. Artinya kan yang nyuruh orang tersebut untuk meneror Nia, orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Mas, masih yakin ini rumahnya? Udah, udah, Pak. Enggak, gue tanya dulu. Bener, ini rumahnya ini? Iya, ini rumahnya ini. Enggak. Masalah gini? Udah, Mas. Yang nyuruh yang tinggal di sini, yang punya rumah ini, apa yang tinggal di sini? Yang saya tahu, dia keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini? Tapi gak tahu yang punya apa buka? Cewek atau cowok gak tahu? Enggak. Saya gak mau ngasih tahu. Udah, udah, thank you, Pak. Udah, saya cabutnya. Saya curiga. Kita ikutin lagi aja nih orang. Ayo, cepat. Cepat, cepat. Sampai dia berhenti dan menuju di taman yang kemarin. Di tempat kemarin suaminya Nia, si Regi ini bertemu dengan April. Dia menunggu seseorang di situ. Dan tiba-tiba, datanglah seseorang. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Ini mengejutkan. Ternyata orang tersebut adalah sahabat Nia sendiri. Tamara. Kan udah saya bilang dari kemarin. Tamara itu adalah orang yang patut kita curigai. Namun Nia sebegitu percayanya sama sahabat Nia. Tidak lama, tiba-tiba datanglah. Kenapa sih? Astaga, rullak azim. Itu suami aku, mas. Suami kamu? Loh, eh, moma, eh, ya, ampun. Eh! Loh, eh, moma, eh, ya, ampun. Eh! lu ngapain disini tamara lu tuh tabat gue ini emang kenapa kalo misalnya gue suka sama suaminya lu tuh percaya ngerusak rumah tambah gue selama ini gue udah percayain lu gue udah nyuruh lu mata-matahin dia tapi ternyata lu sendiri yang main di belakang gue kamu juga mas, kamu ngapain sih ngapain apa kamu ngapain disini sama sahabat aku kita gak ada hubungan apa-apa kan tamara bukan suka sama lu denger ya tamaranya lu itu teman istri gue eh teman istri lu iya justru pertanyaan gue sama lu itu teman istri lu kenapa juga lu mbat mbat gimana mas, lu ya denger ya tamaranya aku itu gak ada hubungan apa-apa sama kamu yaudah kalo kamu gak mau akuin aku kan bilang sendiri sama jika nah iya apa, ngomong pada apa aku itu emang deket sama dia dia tuh gak mau ngaku kan sama kamu tapi dia duluan yang ngedeketin aku ini sahabat lu sendiri loh, masa lu tegak kayak gitu udah percayain semuanya sama kamu aku suruh kamu mata-matahin dia tapi ternyata kamu yang ada hubungan sama dia lu itu gak becus buat jadi istrinya dia apa gue gak becus apa dia tuh setiap hari gue siapin pakaiannya makanannya semua sama gue lu tuh gimana? kuasih lu sebagai istri itu apa? oke oke oke, gak marah aku ngaku sama kamu aku minta hubungan kita sekarang ini putus kamu ketiga banget sih sama aku aku minta sekarang kamu pergi inget ya hubungan kita ini gak bisa gerani ini boleh sangat salah pergi ayo ini jelas banget sama aku oke, sekarang gini aja deh oke 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 sekarang gini oke oke semua orang pernah melakukan kesalahan ya sekarang lu mau ngomong apa aku udah kayak begini keadaannya kan udah gue ingetin dari awal kita mulai semuanya dari nol lagi ya aku juga minta maaf aku terlalu sibuk sama urusan aku kamu maafin ya dia juga udah ngebela aku kayak gitu mas aku yakin semuanya gak salah kamu dia ada salah aku juga aku minta maaf ya mesin eh lu ngapain? lu gak usah berutut-lutut gak usah jelas-jelas dia yang ngehianatin lu lu gak usah berutut-lutut sama dia eh lu gak ada justru yang lu yang berutut harusnya dia harusnya dia yang salah hei per gak usah aku udah mengapiin kamu tapi kamu janti gitu lagi kak isi dulu udah punya lihat baik loh aku putusin tamaran aku tahu aku minta kalau kamu teropeksi jangan kegiat emang ini ada tb ini ngomong ikutin 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 aku mau tak satu lagi ngikutin ya di depan ya kita kan sudah meletakkan kita ikutin langsung monton ya aku masih penasaran Dia mutusin Tamara kita pikir buat balik lagi sama Nia, tapi bukan. Berarti jangan-jangan ada seseorang lagi yang dia cintai. Ini kan ke daerah komplek rumah ibu aku. Iya ngapain masuk ke komplek? Enggak tuh mungkin mau ngomong ke ibunya dia soal pertengkaran ini, perkelanian ini kali. Tuh tuh, rumah ibu kamu belok mana? Belok puluh kanan kalau nggak salah ya? Itu dia nggak masuk? Loh, kok dia nunggu di depan ya mas ya? Loh, 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 loh. Itu siapa tuh yang keluar dari rumah tuh? Loh, itu adek kamu yang kemarin sakit? Kok itu sehat-sehat aja? Loh, 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 loh. Kamu suami kamu begitu? Wah? Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Eh! Kalian ngapain? Kamu lagi-kamu lagi? Kamu ngapain deh? Kamu ngapain sama dia? Kamu ngapain? Kamu nggak tau kakak penting tuang kerja buat nyimbulin kamu. Kamu sekarang ngapain jalan sama dia? Jadi lu pura-pura sakit selama ini? Hah? Enggak banget, loh, ngobongin semuanya. Iya. Emang kenapa? Aku pura-pura sakit karena apa, Kak? Aku suka sama Mas Regi. Asal kakak tau ya? Dari dulu aku relain kakak buat... Nigga sama Kak Regi. Bukan aku yang jalan tapi kakak. Asal kakak tau ya? Aku kak yang suka dulu sama Kak Regi tapi kakak nggak pernah meregin aku. Kamu nggak pernah jadi tersama kakak. Karena apa? Aku nggak mau kakak sakit hati. Sekarang aku udah nggak tahu, Kak. Kamu ingat tega banget tersama aku. Kenapa, Kak? Kenapa kamu tersama? Aku mengaku kesalahan. Aku ada hubungan sama kamu. Apa, Rika? Aku datang kesini ini untuk menutupkan hubungan. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Aku cinta loh. Nggak peduli. Nggak peduli. Nggak peduli aku. Nggak peduli. Ini kakak lu loh. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Ini sangat salah. Ini salah. Iya salah. Iya, mau jelas salah. Ini makanya saya pilih Cindy juga buat ngutusin dia. Kamu mau ngutusin aku, kenapa kamu masih? Ini ikut sama aku. Kenapa? Iya karena kamu ngancam aku. Kamu ngancam yang enggak-enggak. Maka aku tuh bertahan sama kamu. Aku benci sama kamu. Aku juga benci sama kakak. Aku nggak peduli cerita sama kakak. Kamu nggak peduli cerita. Kenapa kakak udah dikasih sejauh ini, kamu malah kayak gini sama kakak. Nggak peduli. Nah, gue gini sama kamu. Tidak sar ya kamu tuh ngelakor. Lu apa sih, dateng-dateng. Lu teriak-teriak-teriak. Lu Emily kan? Lu Emily kan? Lu siapa? Lu nanya-nya gua Emily atau bukan? Mau gua Emily kan? Mau gua Sarah ke? Mau gua Dewi. Bukan川 lo. Tinggalkan trading, trading, atau kau tahu akibatnya Ini semua karena papi, karena papi semua keluarga kita hancur Kamu jangan kurang ajar ya? Kenapa? Lu diem Kamu jangan kurang ajar ya? Lu diem, gue yang udah hancurin semuanya Hari ini cukup membuat kita sendiri, iya, dan kita gak ngeduga loh Terjadi semua ini ternyata adeknya terlibat di sini Dan adeknya yang kita pikir kemarin kenapa sakitnya gak wajar Ternyata dia pura-pura sakit doang Dan kemarin berarti adeknya hilang dari rumah itu dijemput sama suaminya Makanya kan, gak aneh kemarin kita lihat kok bisa hilang gitu aja kan Kecintaannya gitu loh, malah sampai pura-pura sakit Wah kita ketipu nih Yaudah, kalau gitu saya Uyakuya Saya Nabila Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman O